Tiga bangunan semi-permanen tampak porak-poranda, usai tertimpa pohon tumbang yang tergerus akibat longsoran tebing setinggi 20 meter di Kampung Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecumatan Bogor, Timur Kota Bogor pada kami sore. Peristiwa ini juga mengakibatkan empat sepeda motor mengalami rusak parah, hingga nyaris terperosok masuk ke aliran Sungai Kalibaru. Petugas tim sergabungan pun langsung melakukan evakuasi sepeda motor yang terjerambap dengan menggunakan mobil BPBD agar dapat terangkat ke permukaan. Kejadian ini terjadi setelah Kota Bogor diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari satu jam. Tadi sekitar jam 15.15 itu ada hujan sangat lebat di daerah wilayah Katulampa dan saya mendapatkan informasi jam 15.30 itu ada kejadian pohon tumbang yang menimpa ada bangunan pedagang dan juga tadi ada empat motor yang tertipa pohon. Jadi bukan longsor ya Pak? Jadi posisi pohon itu memang dipinggiran sungai dan itu yang mengakibatkan akhirnya tanah pun tergerut jadi longsor. Ada dua bangunan yang rusak ya Pak? Ada dua bangunan, dua bangunan pedagang. Setelah berjibaku selama dua jam, petugas pun berhasil mengangkat seluruh sepeda motor yang terjerambap. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, petugas mengimbau agar warga waspada untuk menghindari area bibir sungai yang berpotensi terjadinya longsor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan. Dari Kota Bogor, Herman Bons. Dari Kota Bogor. Dari Kota Bogor. Dari Kota Bogor. Terima kasih. Terima kasih.